Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk, aku telah sholat, Allah sangat sayang kepada anak-anaknya, sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk, aku telah sholat, Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihkan sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat, syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, aku telah berbudu, kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk, aku telah sholat, Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihkan sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa mansara ala nahjihi wa astanna bisunnatihi ilayum iddin Alhamdulillah, kembali kita akan membaca kitab Khud Akidatak Karya As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah Dan berikutnya kita akan masuk ke bab yang baru Yang diberi judul oleh penulis dengan syurutu qabulil amal Syarat diterimanya amal Makna diterimanya amal itu ada dua Yang pertama adalah diterima amal dalam arti sah sebagai amal Sehingga mengukurkan tanggung jawab Jika dia amal yang wajib berarti mengukurkan kewajiban Dan jika dia amal yang nilainya sunnah Berarti mengukurkan tanggung jawab untuk mengamalkannya sebagai amal sunnah Yang kedua makna diterimanya amal adalah Diterima oleh Allah dan Allah memberikan pahala Bagi pelakunya Untuk jenis yang kedua ini Manusia tidak bisa menilai Itu murni hanya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Siapapun manusia dia tidak tahu Apakah amalnya akan diterima oleh Allah Dan Allah akan memberikan pahala kepadanya Ataukah tidak diterima Ibrahim alaihi salatu wassalam Ketika beliau usai membangun Ka'bah Yang tentu saja itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala Beliau berdoa kepada Allah ta'ala Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim Seusai beliau membangun Ka'bah Beliau berdoa Ya Allah terimalah amal kami Sesungguhnya engkau dat yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Padahal beliau adalah seorang nabi Ahlul Tauhid Kita tentu saja tidak bisa membandingkan Ikhlasnya Ibrahim dengan ikhlasnya manusia biasa Dan apa yang beliau kerjakan atas perintah dari Allah Bukan inisiatif pribadi Namun meskipun demikian Beliau berdoa kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalnya Yang ini memberikan pelajaran bagi kita Bahwa ketika orang itu beramal Maka dia tidak bisa memastikan Apakah amalnya diterima atau tidak Yang bisa dia lakukan adalah Memberikan harapan atau menggantungkan harapan kepada Allah Semoga amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu apa yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini Yang dimaksud oleh penulis dalam pembahasan ini adalah Diterimanya amal dalam makna yang pertama Yaitu diterima amal dalam arti Sah menurut standar syariat Dan itu bisa dinilai Dengan dohirnya Sehingga setiap orang bisa menilai Apakah amalnya sah atau tidak Jika dia paham Apa saja rukun sahnya amal Atau syarat sahnya amal Bahkan orang bisa menilai Amal orang lain Apakah amal orang itu sah atau tidak Ketika dia bisa melihat Apakah solat orang ini Amal orang ini Sudah sesuai dengan syarat Diterimanya Syarat sahnya amal atau tidak Karena itulah Untuk masalah sah dan tidak Dia sifatnya penilaian lahiriah Bukan penilaian bagian batin Sehingga ketika kita berbicara Amalan yang tidak sah Itu bukan merambah Sesuatu yang bukan bagian dari Wenang manusia Karena sekali lagi Penilaian sah dan tidak Itu sifatnya penilaian dahir Bukan penilaian batin Beda dengan penilaian Diterima atau tidak Bagian yang kedua ini Tidak ada yang tahu Kecuali Allah SWT Karena itulah Pembahasan mengenai syarat Diterimanya amal Pembahasan mengenai Sah dan tidaknya amal Itu adalah penilaian dari sisi dahir Bukan penilaian dari sisi batin Sehingga termasuk diantara kegeliruan Ketika ada orang yang mendapatkan Masukan atau kritikan dari orang lain Amal yang Bapak kerjakan Adalah amal tidak sah Kenapa kok tidak sah Karena Bapak tidak tumak ninah Ketika sholat Karena Bapak tidak Apa misalnya Tidak memenuhi hak rukuk Yang sebenarnya Bapak ketika rukuk Kurang nunduk Atau ketika sujud Dahi tidak nempel Orang bisa menilai Ini amal tidak sah Dan pelakunya Tidak boleh beralasan Kamu kan tidak tahu Amal saya diterima atau tidak Apa urusanmu menilai amal orang lain Ini berarti keliru dan salah paham Karena Penilaian yang disampaikan oleh orang Yang mengkritiknya adalah Penilaian dari sisi dahir Sementara pembelaan yang disampaikan oleh pelakunya Adalah pembelaan dari sisi batin Yang tidak ada satupun orang yang tahu Tayyip Penulis menyampaikan dalam pertanyaan yang ke-13 Apa syarat diterimanya amal Jawaban yang disampaikan oleh penulis Syarat diterimanya amal Di sisi Allah Ta'ala Itu ada tiga Yang pertama adalah Yang pertama adalah Mengimani Allah dan mentauhidkan Allah Karena hanya amal orang yang beriman Yang diterima oleh Allah Penulis membawakan dalil Firman Allah di surat Al-Kahfi Ayat 107 Sesungguhnya orang-orang yang beriman Dan beramal salih Maka mereka akan mendapatkan surga firdaus Nuzulan Sebagai singgah Atau tempat singgah yang pertama ketika mereka Masuk ke dalam surga Atau sebagai tempat tinggal mereka Wa kala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga bersabda Qul amantu billahi Thumma staqim Katakanlah Amantu billahi Aku beriman kepada Allah Thumma staqim Kemudian istiqamahlah Di atas iman Ruahu muslim Hadis riwayat muslim Ada ayat yang Barangkali Jika kita jadikan Ayat ini sebagai dalil Mungkin ini lebih cocok Ini lebih tepat Karena dengan tegas disitu Allah ta'ala menyatakan Amalnya orang kafir Tidak diterima Yaitu surat at-taubah Ayat 54 Surat at-taubah Ayat 54 Anda yang punya buku khut akidatak Anda bisa tambahkan Di antara dalil Bahasanya syarat diterimanya amal Adalah iman kepada Allah Adalah surat at-taubah Ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Gak ada yang menghalangi Nafkah mereka diterima oleh Allah Selain karena mereka Kufur kepada Allah Dan Rasulnya Dan ini konteksnya Berbicara tentang orang-orang munafik Orang munafik Mereka mengeluarkan Sebagian hartanya Untuk jihad Untuk kegiatan kaum muslimin Untuk kegiatan sosial Orang kafir mengeluarkan Sebagian hartanya Untuk kegiatan sosial Apakah amal seperti ini diterima? Padahal dia murni amal sosial Dia bukan Ini bukan amal sholat Bukan amal puasa Tapi murni amal sosial Dia mengeluarkan sebagian hartanya Kemudian Diserahkan untuk kegiatan sosial Jawabannya tidak diterima sama sekali Penghalangnya adalah Kekufuran Yang ada pada diri pelakunya Sehingga syarat yang pertama adalah Beriman kepada Allah ta'ala Kemudian syarat yang kedua Adalah ikhlas 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 Tidak pakai horn Tidak pakai pengeras suara Dia tidak puas Ketika dia melaksanakan sholat Tapi tidak cerita sama orang lain Aku membengi tahajud Saya tadi malam tahajud Jadi aku jam telur Wistangi Saya jam tiga sudah bangun Tapi dia tidak cerita lanjutannya Terus tidur lagi Bagian yang kedua ini Dia tidak ceritakan Dia cuma cerita Jam telur aku istangi Jam tiga saya sudah bangun Titik Padahal sebenarnya ada lanjutannya Terus saya tidur lagi Sampai jam enam Tayyip Sehingga dia cerita-cerita Tentang amalnya Berarti dia ada riak ketika beramal Kala ta'ala Allah ta'ala berfirman Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Tidaklah mereka diperintahkan Kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Dengan mengikhlaskan Amalan hanya kepadanya Ada di surat Al-Bayyinah Ayat yang kelima Baik Dan ikhlas itu urusan hati Ikhlas itu urusan hati Dan Orang lain tidak bisa menilai Sehingga Ikhlas dan tidak ikhlas Tidak kelihatan Dan karena ini urusan hati Kadang bisa jadi kita sendiri itu gak tahu Kadang bisa jadi pelakunya sendiri itu gak ngerti Apakah dia ikhlas atau tidak Karena saking Apa Saking Samarnya Ketika orang itu kemasukan unsur riak Kemasukan unsur sumah Termasuk diantaranya adalah ujub Dan yang bahaya ujub Bisa jadi ada orang yang gak cerita-cerita Bisa jadi ada orang yang gak memperdengarkan amalannya Tapi dia merasa ujub ketika ketemu orang lain Dia merasa Kalian ini tadi malam gak tahajud Aku tahajud Sekian belas rokaan Dia merasa lebih mulia di hadapan yang lain Dengan memberikan suudhon kepada saudara-saudara Atau teman-teman yang ada di sekitarnya Karena dia sudah tahajud tadi malam sekian belas rokaan Dan itu ujub Dan ujub itu berbahaya Tayyip Karena ikhlas ini berat Maka Sebagian sahabat berdoa kepada Allah Agar Dimudahkan oleh Allah untuk ikhlas Sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar Ibn Khattab R.A Allahumma ja'al kulla amali Khalisan liwajhika Wala taja'al ligairika hadda Ya Allah jadikanlah seluruh amalku ikhlas Karena ingin mengharapkan wajahmu Dan jangan kau jadikan Ada bagian speserpun untuk selainmu Kemudian syarat yang ketiga adalah Al-muwafaqatu lima ja'abihi Rasul S.A.W. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul S.A.W. Kala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Wama'atakumur Rasul Fakhuduhu Wamanahakum anhu Fantahu Apapun yang diberikan oleh Rasul Kepadamu silahkan ambil Dan apapun yang dilarang oleh Rasul Fantahu Maka jangan diambil Berhentilah jangan ambil Ini ada di surat Al-Hashr Ayat 7 Anda kasih catatan kaki Konteks ayat ini Berbicara tentang Pembagian Fai' Pembagian harta rampasan perang Setelah Nabi S.A.W. Menaklukkan Bani Nadir Lalu beliau mendapatkan Fai' Mendapatkan harta rampasan Allah S.W.T Ngasih panduan Yang dikasih Rasul Silahkan ambil Yang tidak dikasih Jangan minta Sehingga Acuannya ketika itu adalah Pembagian yang diberikan oleh Rasulullah S.A.W. Lalu para ulama Memberikan makna turunannya Jika ini berlaku Untuk pembagian harta Maka tentu ini Lebih berlaku lagi Untuk pembagian Syariah Sehingga Ketika dalam Masalah pembagian harta saja Kita diminta oleh Allah Ikuti saja Apa yang diberikan oleh Rasul Yang tidak dikasih Kamu jangan minta Kamu jangan ngarang Kamu jangan buat Maka demikian pula Dalam masalah syariah Ikuti saja Apa yang diberikan oleh Rasul Dan jangan buat Aturan syariat Dan Nabi S.A.W. juga bersabda Barang siapa yang melakukan Satu amal Yang itu tidak ada Perintahnya dari kami Tidak ada dalil dari kami Maka amal itu tertolak Al-Hafid Ibn Rajab Rahimahullah Dalam kitabnya Jamil Ulum Al-Hikam Penjelasan untuk Arba'in Nawawi Kemudian beliau tambahkan Hingga menjadi 50 hadis Beliau ngasih penjelasan Tentang rincian Amal yang ditolak Yang tadi dinyatakan Dalam hadis Yang kita baca Barang siapa yang melakukan Satu amal Yang dia bukan Bagian dari urusanku Maka amal itu ditolak Kata beliau Amal itu ada dua Ibadat Yang pertama adalah Amal ibadah Yang kedua amal Muamalah Kemudian beliau Nasi Contoh amalan ibadah Yang ditolak oleh Syariat Beliau ngasih rincian Coba kita tuliskan Rincian ini Al-Hafidh Ibn Rojab Tadi mengatakan bahwa Disini kelihatan Oke kurang Disini kelihatan Amal Ada dua Yang pertama adalah Ibadah Yang kedua Muamalah Baik Yang beliau maksud Muamalah itu Selain ibadah Baik yang Kaitannya dengan Masalah harta Yaitu Muamalah Maliyah Maupun yang Gak ada kaitannya Dengan masalah harta Seperti Pernikahan Karena nanti Beliau juga banyak Menyampaikan tentang Masalah pernikahan Termasuk juga Yang gak ada Kaitannya dengan Ibadah adalah Masalah hukuman Hak Hukuman yang Diberikan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran dan Tidak kriminal Kemudian kata Beliau Rahimahullah Untuk amalan Yang sama sekali Tidak ada Contohnya Jika amal itu Keluar dari syariat Allah secara Keseluruhan Maka amal itu Tertolak Dari Pemiliknya Atau Tertolak Kepada Pemiliknya Sehingga Disini Kita kasih rincian Yang pertama Adalah Keluar Dari Syariat 100% Secara keseluruhan Maka ini Tertolak 100% Maka dia Tertolak 100% Lalu Apa saja Bentuknya Beliau Kasih rincian Bentuknya Adalah Mantakar Rabbah Ilallahi Bi'amalin Lam Yaja'alhu Allah Warasuluhu Kurbatan Ilallahi Fa'amaluhu Batil Pertama Ibadah Yang Yang Sama sekali Yang sama sekali Tidak ada Ajarannya Dari Syariat Ibadah Yang sama sekali Tidak ada Ajarannya Dari syariat Contohnya Apa Al-Hafid Ibn Rojab Menyebutkan Contohnya Ada orang yang Ibadah sambil Menari-nari Ada ibadah Sambil Lompat-lompat Sambil Tepuk-tepuk Tangan Ada ibadah Sambil Memukul-mukul Badan Seperti orang Syiah Ada yang ibadah Sambil menari Mabuk cinta Seperti gaya Sufi Jaludin Rumi Ada yang Bentuk ibadahnya Dengan cara Bertapa Di kuburan Ada yang Bentuk ibadahnya Dengan cara Puasa Mutih Tidak makan Selain nasi putih Dan Air putih Itu semuanya Adalah ibadah Yang sama sekali Tidak ada ajaran Maka ini Tertolak Dari Tertolak 100% Tertolak Asalnya Tertolak Apa ini Total Tertolak semuanya Semuanya tertolak Kemudian Bentuk yang kedua Kata Al-Hafid Ibn Rojab Termasuk Di antara Bentuk ini adalah Orang yang Beribadah Salah tempat Ibadah Salah tempat Meskipun Dia disyariatkan Di tempat Yang lain Contohnya Adhan Sebelum Salah Kemudian Puasa Mbisu Atau Misalnya Dia Tidak Berdiri Tidak pernah Duduk Sambil Berpuasa Ini Sebagaimana Yang pernah Dilakukan oleh Sebagian Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Naik Mimbar Beliau Melihat Di luar Masjid Ada Sahabat Yang Berdiri Di terik Matahari Di tempat Yang Panas Dan Diam Saja Kemudian Beliau Sallallahu 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 Bertanya Dia Kenapa Akhirnya Disampaikan Ya Rasulullah Innahu Sa'im Orang Ini Puasa Dan Bertekad Tidak Akan Duduk Serta Tidak Akan Berteduh Lalu Nabi Sallallahu Tidak Menjadikan Berdiri Kemudian Berada di terik Matahari Sebagai Bentuk Ibadah Padahal Itu Adalah Bentuk Ibadah Di tempat Yang Lain Ketika Solat Kita Diperintahkan Untuk Berdiri Allah Ta'ala Berfirman Berdirilah Di hadapan Allah Ta'ala Dengan Tenang Dan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Bersabda Afdol Solat 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 Yang Paling Afdol Adalah Solat Yang Berdirinya Lama Karena Bacaannya Lama Adan Ketika Solat Dia Diperintahkan Ketika Selain Solat Atau Solat Wajib Ketika Solat Itu Tidak Pada Tempatnya Karena Itulah Al-Hafid Membuat Kesimpulan Kata Beliau Laisa Kullu Makan Kurbatan Fi Mautin Yakunu Kurbatan Fi Kulil Mautin Tidak Tidak Semua Amalan Yang Itu Statusnya Ibadah Di Satu Kegiatan Tertentu Menjadi Ibadah Di Kegiatan Yang Lain Sehingga Adhan Itu Ibadah Ketika Solat Wajib Tapi Bukan Ibadah Ketika Solat Eid Karena Tidak 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 Disyariatkan Untuk Adhan Ketika Solat Eid Kemudian Termasuk Di antara Bagian Ini Yang Keluar Dari Syariat 100% Adalah Amalan Yang Dilarang Oleh Syariat Contohnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Untuk Solat Di Waktu Waktu Larangan Solat Sunnah Mutlak Setelah Asar Atau Solat Sunnah Mutlak Setelah Setelah Subuh Kita Juga Dilarang Untuk Berpuasa Ketika Eid Meskipun Pada Asalnya Ibadah Ini Diperbolehkan Untuk Dilakukan Di Selain Waktu Itu Jika Dia Dilarang Dan Larangan Itu Ada Dalam Syariah Maka Melakukan Ibadah Ini Tertolak Secara Total Jadi Baik Satu Dua Tiga Ini Semuanya Tertolak Secara Total Ini Juga Tertolak Secara Total Tidak Dinilai Sama Sekali Karena Dia Dilarang Oleh Syariah Taik Ini Jenis Yang Pertama Kemudian Berikutnya Yang Kedua Adalah Ada Ada Juga Orang Yang Melakukan Amalan Yang Asalnya Yang Asalnya Itu Disyariatkan Tapi Ada Kekurangan Dari Apa Yang Disyariatkan Maka Dia Menyalahi Aturan Syariat Sesuai Dengan Tingkat Kekurangan Yang Terjadi Padanya Sehingga Disini Jenis Yang Kedua Pelanggaran Yang Kedua Adalah Melakukan Kekurangan Melakukan Kekurangan Pada Amal Yang Disyariatkan Baik Melakukan Kekurangan Pada Amal Yang Disyariatkan Amal Yang Disyariatkan Tapi Dia Melakukan Kekurangan Nah Al-Hafid Ibn Rojab Memberikan Dua Rincian Ma'akhalla Yujibul Butlan Yang Pertama Adalah Dia Melakukan Kekurangan Yang Menyebabkan Amalnya Batil Ini Kekurangan Yang Menyebabkan Amal Batal Ini Terjadi Ketika Ketika Kekurangan Kekurangan Dia Lakukan Adalah Kekurangan Terkait Rukun Syarat Syarat Sah Dan Termasuk Wajib Dalam Ibadah Seperti Misalnya Ada orang Yang Dia Ketika Sholat Tidak Wudhu Padahal Mampu Untuk Melakukannya Maka Dia Melakukan Kekurangan Yang Menyebabkan Amalnya Batal Nah Amal Seperti Ini Tertolak 100% Baik Kemudian Kebalikannya Kekurangan Yang Tidak Menyebabkan Amalnya Batal Kekurangan Yang Tidak Menyebabkan Amalnya Batal Yang Tidak Menyebabkan Amal Batal Saya ulang ya Mungkin Anda Tidak Bisa Baca Tulisan Saya Yang kedua Adalah Kekurangan Yang Tidak Menyebabkan Amal Batal Yaitu Kekurangan Dari Sisi Misalnya Yang Bukan Bagian Dari Syarat Sah Atau Bukan Bagian Dari Rukun Seperti Tidak Jamaah Ketika Salat Bagi Mereka Yang Mewajibkan Jamaah Kita Tidak Bicara Ini Amal Sunnah Ini Amal Wajib Tapi Dia Tinggalkan Karena Sebab Tertentu Atau Karena Dia Tinggalkan Disebabkan Karena Malas Atau Yang Lainnya Ini Tidak Menyebabkan Batal Tapi Kualitas Amalnya Menjadi Berkurang Nah Disini Al-Hafid Menyebutkan Seperti Orang Yang Salat Tidak Berjamaah Untuk Salat Wajib Bagi Laki-laki Menurut Madhab Yang Mengatakan Bahasanya Jamaah Untuk Salat Wajib Adalah Hukumnya Wajib Maka Ketika Dia Meninggalkan Jamaah Tidak Kita Katakan Bahasanya Amalnya Batal Tapi Nilainya Berkurang T Kemudian Berikutnya Yang Ketiga Satu Dua Tiga Yang Ketiga Adalah Dia Menambahkan Dia Menambahkan Amal Yang Disyariatkan Dia Menambahkan Amal Yang Disyariatkan Dengan Kegiatan Yang Tidak Disyariatkan Dia Menambahkan Amal Yang Disyariatkan Contohnya Apa Sholat Puasa Itu Amal Disyariatkan Tapi Ditambahkan Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Disyariatkan Disini Beliau Ngasih Rincian Yang Pertama Yang Pertama Adalah Yang Ditambahkan Yang Ditambahkan Rukunnya Dengan Sengaja Contohnya Dia Nambah Nambai Jumlah Rokaat Dan Itu Dilakukan Dengan Sengaja Maka Ini Tertolak 100% Batal Amalnya Tertolak 100% Alias Batal Ketika Dia Melakukan Sebuah Amal Dia Nambah Rukunnya Maka Dia Tertolak 100% Atau Misalnya Ada Orang Yang Sholat Ketika Dia Sedang Sholat Dia Nambah Al-Fatihah Dengan Terjemahannya Sehingga Selasa Yang Baca Al-Fatihah Waladhalim Amin Lalu Dia Menerjemahkan Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Penyayang Segala Puji Hanya Milik Allah Rabbul Alamin Batal Sholatnya Karena Dia Menambahkan Bagian Rukun Dengan Sengaja Yang Itu Tidak Disyariatkan Tayyip Kemudian Yang Kedua Tambahan Diluar Rukun Tambahan Diluar Rukun Dan Tidak Sampai Menyebabkan Tertolak 100% Kata Beliau Fahiyah Mardu Datun Ziyadah Untuk Tambahan Seperti Ini Beliau Mengatakan Tambahannya Yang Dibatal Yang Statusnya Tertolak Sementara Amal Asalnya Tetap Sah Dan Terkadang Untuk Amal Asalnya Dia Tidak Tertolak Namun Yang Tertolak Adalah Tambahannya Dalam Arti Latakunu Kurbatan Tambahan Itu Tidak Berstatus Sebagai Ibadah Dan Dia Tidak Dikasih Pahala Untuknya Contohnya Orang Yang Berwudu Lebih Dari Tiga Mencuci Muka Lebih Dari Tiga Kumur Lebih Dari Tiga Cuci Muka Lebih Dari Tiga Cuci Tangan Lebih Dari Tiga Atau Orang Yang Puasa Nyambung Sampai Malam Sehingga Dia Tidak Makan Tidak Minum Maghrib Masuk Isyak Tidak Makan Tidak Sampai Subuh Baru Makan Minum Maka Nyambung Ini Tidak Dihitung Sebagai Pahala Karena Itu Tambahan Untuk Kegiatan Untuk Amalan Yang Disyariatkan Dengan Sesuatu Yang Gheru Masyruk Yang Tidak Disyariatkan Tayyip Kemudian Berikutnya Adalah Berikutnya Adalah Melakukan Hal Yang Dilarang Melakukan Hal Yang Dilarang Untuk Bagian Yang Diperintahkan Melakukan Melakukan Hal Yang Dilarang Untuk Bagian Yang Diperintahkan Contohnya Adalah Orang Melakukan Ibadah Tentu Diperintahkan Untuk Menutup Awrod Diperintahkan Untuk Menggunakan Tempat Yang Baik Tapi Namun Orang Orang Ini Menggunakan Uang Haram Untuk Perangkat Haji Atau Umrah Kata Beliau Untuk Namun Jumhur Jumhur Mengatakan Tidak Batal Jumhur Mengatakan Tidak Batal Sehingga Termasuk Contohnya Tadi Ada Orang Yang Sholat Dengan Memakai Baju Hasil Maling Tempat Yang Dia Gunakan Untuk Sholat Juga Hasil Gosok Kemudian Apalagi Misalnya Tadi Disebutkan Wudu Airnya Hasil Mencuri Dan seterusnya Jumhur Tidak Batal Termasuk Dalam hal ini Adalah Ketika Orang Melakukan Ibadah Yang Butuh Modal Ternyata Harta Yang Dia Gunakan Untuk Ibadah Itu Statusnya Adalah Harta Dari Sumber Yang Dilarang Tidak Ini Untuk Jenis Amal Yang Pertama Yaitu Ibadah Kemudian Yang Kedua Amal Yang Kedua Adalah Mu'amalah Tadi Kaedah Yang Disampaikan Nabi S.A.W. Man Amila Amalan Siapa Yang Melakukan Satu Amal Laisa Alaihi Amrunah Yang Dia Tidak Sejalan Dengan Perintah Kami Maka Dia Tertolak Rincian Ibadah Seperti Ini Sekarang Mu'amalah Juga Seperti Itu Amalan Dalam Mu'amalah Jika Dia Tidak Sejalan Maka Amalan Itu Tertolak Nah Untuk Jenis Yang Kedua Ini Al-Hafid Ibn Rojab Memberikan Dua Rincian Pertama Mengubah Hukum Allah Contohnya Boleh Kasih Contoh Ada Orang Yang Memberikan Hukuman Hat Atau Hukuman Bagi Orang Yang Melakukan Tindakan Kriminal Tapi Tidak Sejalan Dengan Hukum Allah Beliau Kasih Contoh Disini Kejadian Yang Pernah Ada Di Zaman Nabi Sallallahu Sallam Ada Seorang Pemuda Yang Dia Kerja Di Tempat Orang Lain Lalu Ternyata Pemuda Itu Berzina Dengan Istri Majikannya Akhirnya Suaminya Marah Kemudian Dia Laporkan Kepada Orang Tua Pemuda Ini Nah Orang Tua Pemuda Ini Merasa Malu Dengan Perbuatan Anaknya Akhirnya Kemudian Orang Tuanya Ngasih Beberapa Ekor Kambing Diserahkan Kepada Suami Wanita Yang Berzina Dengan Pemuda Ini Lalu Informasi Itu Terdengar Oleh Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Meluruskan Keputusan Mereka Kembalikan Kambing Itu Pemuda Ini Diwukum Cambuk Karena Dia Belum Menikah Dan Wanita Ini Nabi Sallallahu Sallam Perintahkan Kepada Anis Wahai Anis Coba Tanya Kepada Wanita Itu Tanya Kepada Wanita Itu Apakah Betul Dia Berzina Dengan Laki Ini Jika Dia Mengakui Perzina Maka Dia Dirajam Dan Wanita Itu Dirajam Sehingga Hukum Yang Diterapkan Ketika Itu Ditolak Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Dia Bentuknya Mengubah Hukum Allah Sebagaimana Praktek Orang Yahudi Ketika Ada Orang Yang Berzina Di Kalangan Orang Yang Terhormat Maka Mukanya Dikasih Bedak Warna Hitam Cemong Cemong Warna Hitam Cemong Bahasa Indonesia Apa Belepotan Belepotan Warna Hitam Lalu Dia Diarak Di kampung Sambil Dipukuli Dengan Menggunakan Sandal Dan Kata Yahudi Itulah Hukum Yang Kami Terapkan Untuk Mereka Yang Melakukan Perbuatan Zina Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Meminta Tolong Datangkan Taurat Akhirnya Didatangkan Taurat Di hadapan Nabi Sallallahu Sallam Ditutupi Bagian Yang disitu Menyebutkan Tentang Ayat Rajam Abdullah Bin Salam Yang Waktu itu Ikut Bersama Nabi Sallallahu Sallam Dan Beliau Adalah Mantan Pendeta Yahudi Abdullah Bin Sallam Mengatakan Ya Rasulullah Perintahkan Dia Untuk Mengangkat Tangannya Kemudian Tangannya Diangkat Disitulah Tertera Ayat Rajam Bagi Orang Yang Berbuat Zina Akhirnya Wanita Dan Laki Yang Berzina Tadi Dirajam Di Masa Rasulullah Sallam Tayyip Kemudian Yang Kedua Yang Kedua Adalah Melakukan Pelanggaran Kalau ini Mengubah Hukum Ini Melakukan Pelanggaran Melakukan Pelanggaran Itu Tidak Mengubah Hukum Karena Dia Meyakini Ini Pelanggaran Cuma Dilakukan Nah Ini Dibagi Menjadi Dua Kelihatan Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Pelanggaran Terkait Hak Allah Maka Ini Statusnya Batal Dalam Arti Dia Tidak Ada Hubungannya Dengan Kerelaan Pelaku Baik Saling Ridho Maupun Tidak Saling Ridho Tidak Diakui Contohnya Apa Transaksi Riba Contoh Yang Lain Menikahi Wanita Yang Mahrum Contoh Yang Lain Menikah Menikahi Wanita Yang Masih Di Masa Ida Dan Masih Banyak Kasus Yang Lainnya Meskipun Semuanya Dilakukan Saling Ridho Termasuk Judi Jual Beli Goror Dan Aneka Transaksi Transaksi Yang Anggaran Namun Karena Dia Dilarang Karena Hak Allah Maka Mau Saling Ridho Maupun Tidak Ridho Hukumnya Dilarang Mas Ayus Nya Ridho Itu Meskipun Mas Ayus Ridho Bagi Anda Yang Nonton Studi Kasus Termasuk Diantaranya Menggadehkan Atau Memanfaatkan Barang Gadeh Pemiliknya Ridho Tidak Apa Meskipun Pemiliknya Ridho Kenapa Ini Dilarang Karena Hak Allah Kemudian Yang Kedua Dilarang Karena Hak Makhluk Dilarang Karena Hak Makhluk Contohnya Apa Transaksi Yang Mengandung Kedoliman Ada Unsur Penipuan Ada Unsur Kedustaan Ada Unsur Pemaksaan Dan Aneka Unsur Yang Lainnya Yang Menghilangkan Keridoan Kata Al-Hafid Imrojar Untuk Jenis Yang Kedua Ini Kata Beliau Untuk Yang Kedua Ini Untuk Yang Kedua Ini Kembali Kepada Kembali Kepada Kerelaan Keridoan Kerelaan Yang Didolimi Baik Saya bacakan Ya Mungkin Tidak Kelihatan Untuk Pelanggaran Yang Terkait Dengan Hak Makhluk Maka Dia Kembali Kepada Kerelaan Pihak Yang Didolimi Makanya Transaksi Yang Mengandung Penipuan Itu Tidak Batal Serta Merta Tapi Kembali Kepada Kerelaan Pihak Yang Ditipu Transaksi Yang Mengandung Apalagi Kedoliman Tidak Kemudian Batal Kembali Kepada Kerelaan Pihak Yang Didolimi Insyaallah Kita Bisa Pahami Ini Contohnya Adalah Disini Al-Hafid Menyebutkan Contoh Yang Melebar Contohnya Disini Kata Kata Beliau Diantaranya Adalah Seorang Wali Yang Menikahkan Putrinya Atau Menikahkan Wanita Tanpa Kerelaan Pihak Wanita Si Mengembalikan Pernikahan Seorang Wanita Yang Dia Dinikahkan Oleh Bapaknya Sementara Wanita Ini Tidak Suka Padahal Wanita Ini Adalah Seorang Janda Imratun Sayyib Seorang Wanita Janda Yang Dinikahkan Oleh Ayahnya Padahal Dia Tidak Suka Juga Diriwayatkan Untuk Riwayat yang Tadi Diriwayatkan Oleh Bukhari Juga Diriwayatkan Bahasanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Pilihan Bagi Wanita Yang Dinikahkan Oleh Ayahnya Tanpa Izin Darinya Jadi Ayahnya Ketika Menikahkannya Tidak Ngasih Tau Itu Masuk Pada Bagian Melakukan Pelanggaran Namun Dia Berkaitan Dengan Hak Makhlum Wallahu Ta'ala Alam Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Mungkin Kalau Dihafalkan Agak Rumit Anda Catat Saja Dan Disimpan Baik Baik Namun Tidak Ada Ujian Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamuala Tidak Oh, kemana mas? Ini mau melamar kerja Oh, mau melamar kerja? Yaudah mas, duduk ya Yai Mau berangkat kerja ya mas? Ini mau kirim pelamaran Sekarang cari kerja sulit mas Yang sabar ya mas Tetap semangat Oke Sudah ya? Ya Kok-kok baru tuh Dibidam 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 Maksimu, Maksimnya penusaha sukses Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UNKM dan masyarakat Toko mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha Dibidam 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 Dibidam